ini itu ayam ayam astagfirullahaladzim tuh 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 lihat tuh kelihatannya ini ada satu sosok terima kasih selamat menikmati menikmati nah jadi seperti ini teman teman disini itu ayam astagfirullahaladzim siapa nih yang berani lempar lempar nih ini ada yang lempar lempar saya teman teman ah stafilasim 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 jadi seperti itu dulu ada satu kakek datang ke hutan ini dengan membawa cucunya teman teman dia membawa cucunya itu dengan niat karena cucunya itu sedang jatuh sakit cucunya sedang jatuh sakit dia sudah kesana kesini tidak bisa tidak ada yang mau mengobati tidak bisa ada yang mengobati sakit sakitnya itu kayak gak normal jadi tiap malam itu si cucunya ini mengeluarkan bau busuk bau busuk dari badannya setelah dia itu keluar maghrib nah itu kejadiannya itu sudah beberapa bulan kalau menjelang maghrib kemalam itu badannya itu selalu mau busuk dan kayak ada borok-borok gitu di tangan-tangannya di sini-sini itu kayak pokoknya luka lah kayak gitu kayak nanah seperti itu siangnya itu yang bikin anehnya itu ketika siangnya itu dia itu berubah tidak ada sama sekali luka dan baunya itu normal kembali gitu gak ada bau busuk atau gak ada luka apapun gitu cuman ketika menjelang maghrib itu sering denger ya sering ada aduh sampai mana tadi saya ketika maghrib ya hilang semuanya setelah menjelang siang subuh pagi itu sudah nah si kakek itu udah berobat kesana-kesini ketika malamnya kan kambuh sakitnya ya kambuh jadi ketika malam harinya itu dia itu berobat kesana-kesini tapi tetap gak bisa sembuh nah terus si kakek itu mendengar ada sosok dukun disini walaupun bukan manusia walaupun bukan manusia dia itu bisa mengembati segala macam yang penyakit yang kita derita katakanlah seperti itu entah itu cuman dia bukan manusia si dukun ini bukan manusia nah si kakek ini memberanikan diri tuh memberanikan diri untuk mencari sosok dukun itu dengan membawa cucunya kakeknya itu kalau kata orang-orang itu berumur 70 tahunan teman-teman kakek umur 70 tahunan masih gendong cucunya cucunya itu ya katakanlah 7-8 tahunan kayak gitu cuman kurus ya ketika dia bawa ke hutan ini dia sama sekali gak nemuin sosok si dukun itu kayak ada yang aneh nih dia udah keling-keling hutan cuman tidak menemukan sosok dukun itu karena si kakek pun kelelahan di umurnya tahun dia menggendong cucunya ditemukanlah besok harinya itu oleh orang-orang tergeletak teman-teman cuman cucunya itu sudah tidak ada cucunya itu tidak ada itu yang sudah jadi mister itu hilang disitu banyak yang bilang jadi si cucunya itu memang ditandai oleh sosok pocong ketika maghrib-maghrib ya ditandai oleh sosok pocong nah si pocong ini mengeluarkan aura busuk ketika setelah menjelang maghrib si pocongnya seperti itu karena sudah terludahi gitu ya diludahi sama pocong dia si bocah ini itu sering melakukan bubu busuk setelah kakeknya itu ditemukan dan cucunya itu menghilang orang-orang bahwa justinya itu diambil oleh sosok pocong seperti itu sampai sekarang cucunya itu hilang tidak ditemukan sama sekali kalau menurut mungkin secara apa ya ada yang beranggapan dimakan hewan buas lah yang beranggapan bahwa memang sudah ditandai oleh pocong itu anak kecil itu sangat berdampak sama pocong atau gimana saya gak ngerti ya intinya mungkin sudah ditandai sama pocong ada yang bilang seperti itu dan dan juga ada yang meyakini bahwa dia itu diambil oleh sosok yang lain selain pocong itu ceritanya dari orang-orang saya juga dengarnya ya dan tergeletaknya kakenya itu di di sekitaran sini kakek itu tergeletak di sekitaran sini jadi itu perjuangan seorang kakek ya untuk cucunya sembuh cuman cucunya gak sembuh tapi si cucunya malah hilang malah hilang gitu aja atau kakek umur 70 tahun saya aja kesini naik kesini itu ngapan teman-teman capek gitu ya katakanlah itu mungkin kelelahan serangan jantung atau gimana astagfirullah jim kira ini ungar teman-teman ya astagfirullah jim ini ada sensor ini ya astagfirullah ini kaget bercampur ini teman-teman ini jatuh kayaknya ini kita berpikir positif aja lah ya ini jatuh kayaknya ini saya harus segera tidur teman-temannya astagfirullah oke teman-teman ini saya kebangun ada suara aneh dari sini ini juga kilat di redupnya pada gede-gede kelihatan enggak teman-teman kalau pakai gini nah coba saya redupin ini ya seterannya center ini kita nah mana tadi susah susah tuh lihat tuh kelihatannya oke ada satu sosok pocong nah ya kan ini pocong apa pohon pisang pocong ini teman-teman teman-teman tuh tuh ya kan ya kan astagfirullah kita keluar kita keluar dulu biar jelas kita keluar sebentar ya kita cek ya iya iya dong bener ini pocong apa ini pocong yang mendudahin anak kecil itu ya saya enggak ngeganggu loh disini loh ya saya disini cuma mengikut camping saya enggak ngeganggu apapun disini iya aduh maaf teman-teman Nih, nih, lihat nih Tuh Stuh Tuh Uuh 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 Tidak! Kita lanjut tidur aja temen-temen deh Oke ini gak beres ini pocong Satu pocong Tidak 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 terima kasih itu jangan-jangan pocong yang ngeganggu atau yang membudain anak kecil itu ya sudahlah tidur aja tidur saya gak ngeganggu loh keluar-keluar kalian pergi deh oke Terima kasih telah menonton